What's up men gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya Amin 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 ya Jadi hari ini gue mau nge-review oleh samping BL1 Super 2T teman-teman Setelah beberapa waktu kemarin itu tertunda Tertunda karena gue Lebih fokus ngerjain Perbandingan-perbandingan oleh samping Kemarin itu teman-teman Jadi waktunya agak banyak tersita Untuk ngerjain video itu Dan baru ada waktu longgar ini Untuk gue ngerjain video review BL1 Super 2T Kayak gitu teman-teman ya Ya sudah Tanpa berlama-lama lagi Kita lanjut Untuk membahas performa dari oleh samping ini teman-teman Kita mulai dari spesifikasinya aja ya Yang pertama harganya Rp53.000 Gue beli di Tokopedia Kemudian isinya Rp700.000 Dan untuk material base-nya Dan juga angka data sheet-nya Angka kinematic viscosity-nya Itu tidak ada Karena gue cari-cari di Google Itu gak ketemu Bahkan di Bungkusnya Atau di Boxnya itu Itu juga gak ada keterangan ya teman-teman Jadi ya sudah Kita lewatin aja ya teman-teman ya Dan untuk sertifikasinya Dia JASW FC dan APTC Aromanya wangi Wanginya menurut gue mirip Kayak IDemitsu Dan warnanya ini Kuning jernih teman-teman Kayak gitu Karena gak ada data sheet-nya Kita langsung aja bahas performanya ya teman-teman ya Dan untuk setelan olinya Gue pakai setelan standar Yaitu setelan full dari pompa oli Atau oli samping itu full hanya dari pompa oli saja Yang kedua setelan basah Setelan basah itu setelan standar Yang buat tambahin oli samping di dalam tanki sebanyak 5 ml per liter bensin Kira-kira begitu teman-teman Oke Dan hasilnya adalah Untuk setelan standar Ini yang pertama Tarikan bawah sampai tengah itu sebatas cukup aja teman-teman Dan tarikan atasnya Terasa berat Kalau buat santai Tenaganya enak Kalau buat ngebut Gue ngerasa mesin mulai kewalahan Dan mesin jadi terasa berat Berat yang gue maksud disini adalah Berat untuk akselerasinya teman-teman Jadi buat jalan kencang Bisa-bisa aja sebenarnya Buat jalan ngebut tuh bisa-bisa aja Tapi naiknya lama Naiknya kecepatan itu lama teman-teman Kayak gitu kira-kira Kemudian ketika mesinnya panas Untuk tenaganya masih stabil-stabil aja Tenaganya ya Gak tambahin tank Gak ngempos juga Biasa aja dia stabil Dan untuk suaranya Masih termasuk normal-normal aja Terus asepnya juga wangi Dan wanginya juga menurut gue Lumayan kuat dan enak ya teman-teman ya Ya mirip kayak demitsu lah Ini kalau pakai setelan standar doang Kemudian kita masuk ke efek ketika kita pakai setelan basah Oke Yang pertama Untuk tenaga di putaran bawah sampai tengah Itu termasuk enteng dan responsif ya teman-teman ya Dan buat jalan santai udah lebih enak dan lebih enteng Kalau dibandingin dengan kita pakai setelan standar doang Terus di putaran tengah juga menurut gue udah lumayan enak Gak responsif banget cuma sebatas cukup buat langsam aja Itu untuk putaran tengah dengan setelan standar Dan untuk putaran atas gue ngerasain udah ada banyak banget peningkatan Kalau dibandingin dengan ketika pakai setelan standar doang Mulai dari respon mesin jadi sedikit lebih gesit atau jadi lebih gesit Terus ketika mesin panas juga ada peningkatan tenaganya ya Jadi lebih enteng sedikit Terus kalau di gaspol oli ini juga sudah lebih enteng daripada sebelumnya Tapi tetep aja masih terasa agak berat Atau gue kasih sebutan lain itu ya lelet lah Kayak gitu Masih tetep lelet Cuma kalau dibandingin dengan setelan standar ya sudah lebih baik lah Terus untuk jembakannya gue ngerasa masih kurang banget ya men Kurang banget kalau kita bandingin dengan oli lain di harga 50 ribuan teman-teman Dan untuk suaranya masih tergolong normal-normal aja Nggak nambah handem, nggak berisik juga Ya biasa aja dia Kayak gitu Kalau buat macet-macetan sebenarnya tenaganya nggak ada masalah teman-teman Tapi gue seperti kena prank aja teman-teman Karena sebelumnya gue ngira Kalau oli ini mirip GPA X1 Ester ya teman-teman ya Yang ketika mesin semakin panas maka tenaganya semakin ringan Oke Tapi ternyata ya biasa aja Nggak ada peningkatan sama sekali Kayak gitu Karena gue memandang harganya yang di atas 50 ribuan ini teman-teman Itu ekspektasi awal gue Kayak gitu Dan ternyata faktanya enggak teman-teman Dan kita lanjut ke bagian plus minusnya teman-teman Yang pertama kelebihannya dulu nih ya Yang pertama asapnya wangi Yang kedua keratnya tipis Yang ketiga asapnya tipis Yang keempat Mesin jadi gampang hidup Udah Itu aja kelebihan dari oli ini yang bisa gue catat Karena untuk performanya menurut gue Nggak ada yang bisa diandelin dari oli ini Semuanya serba pas-pasan Dibilang jelek enggak Dibilang enak juga Enggak Enak banget itu enggak Ya sebatas enak aja lah Biasa gitu Nggak ada yang wah Untuk oli dengan harga 50 ribuan loh ini Kayak gitu Kemudian untuk kekurangannya Yang pertama Isinya sedikit Untuk oli dengan harga lebih dari 50 ribu Cuma dapat 700 mili menurut gue Ini masih terbilang pelit ya men Karena ada banyak banget pilihan oli yang bahkan harganya di bawah 50 ribuan Tapi punya isi yang lebih dari 700 mili teman-teman Yang kedua performanya tergolong B aja Nggak jelek Tapi nggak bagus-bagus amat Nggak mencerminkan oli di harga Di atas 50 ribuan teman-teman Ya jadinya gue kayak yang gue bilang tadi tuh Kayak kena prank Niatnya beli oli di atas 50 ribuan itu bisa lebih enak Daripada Global Petro X1 ya GP AX1 atau mungkin lebih enak daripada Any Smokeless Atau lebih enak dari Total High Performance 502T Tapi ternyata sebaliknya Gue pikir-pikir masih mending gue pakai Orange Slow Smoke daripada B1 Super ini teman-teman Orange Slow Smoke itu ya Wanginya dapet Keraknya nggak tebal-tebal amat Tarikan juga enak Dan yang paling penting itu harganya murah Kayak gitu teman-teman Itu ekspektasi gue awal banget Saat gue mau pakai oli B1 Super 2T ini teman-teman Itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari oli B1 Super 2T ini Buat yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar aja teman-teman Dan ini akan gue kasih perbandingan dengan beberapa oli yang harganya 50 ribuan teman-teman Ya mepet-mepet 50 ribuan lah Yang pertama GP AX1 Esther Ya kan kemarin gue beli di angka 50 ribuan tipis lah Kedua Idemitsu 2T Itu harganya terakhir Terakhir itu 2 tahun lalu gue beli masih 50 ribu atau 52 ribu Yang ketiga ini Agib 2T plus yang old teman-teman Oke Idemitsu itu yang old Dan Agibnya ini juga yang old Kayak gitu Dan mungkin hasilnya teman-teman ya Akan gue kasih tau secara singkat aja nih teman-teman Performa oli ini jauh banget Kalau dibandingin dengan oli-oli yang gue sebutin tadi GP AX1 Esther Idemitsu 2T old Agib 2T plus yang old juga Ini jauh banget performanya Jauh gimana bang? Jauh dibawah oli-oli itu Gitu teman-teman Lebih tepatnya ya beda kelas lah Kok bisa gitu bang? Kan harganya mahal atau harganya sama Ya gue gak paham kenapa bisa gitu teman-teman Padahal harganya udah di atas 50 ribuan ya kan Semestinya kita bisa dapet oli dengan kualitas yang lebih baik dong Dari oli yang harganya 40 ribuan Tapi faktanya gak begitu Yang gue rasain gak begitu Gitu teman-teman Tapi gue sebenernya agak curiga sama harga oli ini teman-teman Menurut gue nih ya menurut gue Kayaknya oli ini dulu harganya gak sampai sekarang ini teman-teman Gak nyampe 50 ribuan dulu ya Mungkin sekitar 30 ribuan aja teman-teman Itu perkiraan gue Dan juga gue yakin banget Harga 50 ribu yang gue beli kemarin itu Itu cuma harga oli ini setelah digoreng sama oknum-oknum yang Ya oknum-oknum lah Tapi itu hanya pendapat gue Kalau gue ngambil kesimpulan dari performanya Secara keseluruhan tadi teman-teman Karena performanya itu yang gak mencerminkan oli di harga 50 ribuan Dan kesimpulannya adalah Untuk oli dengan harga 50 ribuan Dan gue cuma dikasih performa yang serba pas-pasan Menurut gue Ini kurang worth it teman-teman Kalau kita bandingin antara harga dan performanya loh ya Bukannya oli ini jelek banget Tapi kalau dibandingin dengan oli lain yang harganya sama Menurut gue masih jauh banget performanya Harganya gak bisa dibilang murah Isinya sedikit Tenaganya pun gak bisa diandelin Jadi kalau kalian tanya Bang oli belwan super 2T ini menurut lo gimana bang? Kalau menurut gue Ini gue jawab nih ya Kalian skip aja men Cari yang lain Budget segitu Budget 50 ribuan Lo bisa dapet total high performa 502T Ada Elf Moto 2D X Ratio Itu juga dua-duanya 40 ribuan tuh ya Ada Win 2T Plus Ada Orange Low Smoke Dan lain-lain Oli-oli itu semuanya rekomen banget Buat kalian beli di harga 40 ribuan Jadi sisanya bisa kalian pake buat beli bensin ya kan Tapi kalau terpaksa banget harus kalian pake Atau baru aja diisi ditabung oli samping Dan gak ada yang lain Atau udah terlanjur nyetok banyak Itu gak apa-apa kok Oli ini masih bisa banget untuk dipake Dengan catatan Tanpa gaspol gaspolan Oli ini masih bisa banget Dan saran gue buat kalian Yang pertama Ya kalau mesin udah terasa berat Jangan dipaksain buat lari Terus yang kedua Jangan lupa selalu pake setelan basah Minimal ya Biar tarikannya lebih enak Dan yang lebih penting lagi Biar mesin lebih aman teman-teman Saran gue sih itu aja Kalau kalian memang bener-bener harus Dan mesti banget Pake oli ini Jadi jangan ditanya lagi ya Bang oli ini buat touring enak gak? Kalau buat ngebut enak gak? Buat harian atau buat ngebut enak gak? Gitu ya Udah gue jawab semua teman-teman Kalau kalian gak skip-skip video ini Pasti Jawabannya sudah Ya sudah ada Oke men Segini aja bacotan gue Tentang oli samping Bill 1 Super 2T ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like video ini Dan tinggalkan jejak kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya